Seekor buaya peliharaan dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari sebuah rumah di Bekasi setelah tiga minggu tidak diberikan makan. Sementara itu di Ponorogo, sepetak sawah terpaksa dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh petani karena ancaman tawon Vespa yang memiliki sarang besar di tempat tersebut. Evakuasi buaya oleh petugas resky pemadam kebakaran kota Bekasi ini dilakukan di halaman belakang sebuah rumah di Jalan Rasa Malat, Teluk Pujung, kota Bekasi pada Senin siang. Buaya jenis muara ini sebelumnya dititipkan adik pemilik rumah untuk dipelihara. Namun lantaran tak mengerti cara merawat hewan buas, pemilik rumah justru membiarkan buaya itu selama tiga minggu tanpa diberi makanan. Pemilik rumah kemudian melapor ke petugas pemadam kebakaran karena khawatir atas keselamatan empat anaknya. Petugas berkoordinasi dengan konservasi hewan reptil untuk melindungi buaya ini. Sementara itu, di Ponorogo, sepetak lahan sawah di desa Betri terpaksa dibiarkan tak dimanfaatkan karena ancaman tawon Vespa Afinis yang memiliki sarang di tempat itu. Sarang tawon ini berukuran sangat besar, yakni memiliki diameter hingga satu meter dan menggantung pada dahan pohon bambu. Menurut warga, sarang tawon ini muncul sejak beberapa tahun lalu. Tawon berukuran besar kerap keluar masuk sarang saat ada orang yang berusaha mendekat. Banyaknya kasus kematian akibat sengatan tawon Vespa yang terjadi di tempat lain membuat pemilik lahan takut dan terpaksa tidak menggarap sawahnya. Namun pemilik lahan berencana meminta bantuan untuk memusnahkan sarang ini agar tidak mengganggu warga sekitar. Terima kasih.